Bupati Kaur, Gusril Pausi, SSOS, MAP setelah melakukan kunjungan langsung ke lokasi pengungsian maupun ke lokasi rumah warga yang tanahnya retak. Rabu 11 Maret melakukan rapat bersama Kepala OPD untuk membahas musibah yang sedang dialami warga Dusun Simpang Betung Desa Air Pahlawan Kecamatan Nasal. Dalam rapat tersebut Bupati memastikan baik itu tempat pengungsian maupun makanan, kesehatan akan dijamin atau ditanggulangi oleh Pemda Kaur. Sikap tegas Bupati ini bentuk kepedulian Bupati terhadap warganya. Selain itu juga sebayak 23 rumah warga yang terkena musibah akan dibangunkan kembali di lokasi yang baru. Bupati ini membahayakan masyarakat kemarin bahwa ini sifatnya pelak, tapi ini terus bergeser. Jadi ini bergeser-bergeser takutnya nanti kalau hujan terus sampai... Langkah-langkah dari pemerintah daerah sudah kita laksanakan. Kemarin seluruh Bupati terkait langsung ke lokasi. Mengecek dan melihat kondisi yang sebenarnya. Seperti apa lokasi yang terjadi tanah retak di desa Air Pahlawan. Memang setelah kami masuk dan kami cek, memang lokasi Air Pahlawan itu tidak layak lagi dihuni. Artinya pemerintah daerah, ini kami tindak lanjut, pagi ini rapat akan melaksanakan tindakan-tindakan yang untuk berkenaan dengan membantu masyarakat Air Pahlawan. Artinya ini akan diadakan dari lokasi untuk sementara. Sekarang masyarakat sudah, saya tidak katakan, mengungsi di balai desa, di Serbaguna Desa Air Pahlawan. Dengan jumlah 81 orang dan kakak itu lebih kurang 20 rumah. Tapi artinya ini cukup rame dan cukup banyak. Jadi ini hari pagi ini, kemarin sore saya langsung ke lokasi. Dan pagi ini kami tindak lanjut dengan rapat ini, tentunya kami akan melakukan langkah-langkah untuk membantu warga kita yang kena musibah. Langkah awal tersebut apa yang dilakukan? Langkah awal tentunya kita akan memberikan untuk bahan makan dulu. Jangan sampai ada ini, makan, kesehatan. Ini yang terutama. Air bersih, sanitasi. Tentunya ini langkah awal ini yang perlu kami lakukan. Dan insya Allah masyarakat kita di Desa Air Pahlawan tidak ada yang bermasalah serius. Dari Dinas Kesehatan sudah saya perintahkan, PU sudah saya perintahkan. Karena ini Dinas Kesehatan kan ada juga yang lagi hamil. Ini juga ada yang buta, ada juga yang struk. Katanya ini bermacam-macam di Desa Air Pahlawan. Tapi tentunya pemerintah daerah tidak akan tinggal jam. Segera ini akan kami lakukan bantuan-bantuan yang prinsipnya membantu langsung ke warga kita. Untuk ini Pak, untuk akibat dari tanah bergerak sendiri, itu dari pemerintah sendiri sudah mengetahui apa penyebabnya Pak? Jadi kita bukan tim teknis, tapi namun diperkirakan ini ada jalur air. Karena di Desa Air Pahlawan sendiri, di atas ini ada danau. Tapi jauh danau itu, tapi mungkin resapan itu. Resapan yang tidak kita bisa, kita bisa lihat. Kecuali orang-orang yang memang ada keahlian di situ. Ini mungkin itu yang kita menduga. Tapi tadi hari ini akan turun tim untuk memantau langsung apa penyebab dan akibat dari ini tentunya apa yang terjadi di sini. Kapan relokasi yang akan kita lakukan? Segera, segera. Tadi saya sudah telepon langsung bahwa yang ada masyarakat itu dengan baik hati menghibahkan tanah lebih kurang 1 lintar. Artinya relokasi ini seperti apa nanti? Dananya seperti apa? Untuk sementara waktu, Pak, sebelum relokasi kita lakukan, apakah mereka kita minta nunggu di GSG dulu atau di tempat lain? Nah itu, tadi akan tim turun hari ini. Pagi-pagi ini tim akan turun lagi ke lokasi. Nanti tenda atau barak ya, seperti apa. Itu saya minta dilihat lagi kembali. Atau ke lokasi yang relokasi. Segera akan dibangun, Pak. Ya, insya Allah. Segera akan kita lakukan bantuan kepada masyarakat di Desa Air Pahlawan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ujang Tama Rozi Radar Kaur Bukabar. Terima kasih, Ujang Tama Rozi Radar Kaur.